Hai, nama saya Raylinda Puspita, selamat datang di channel Youtubenya blog Living in the Dream.com Kali ini saya mau sharing informasi tentang mudahnya mengurus KTP di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Kita tidak perlu bolak-balik ke Kantor Duk Capil, cukup input data melalui website selawebengkulukota.go.id Bukan cuma KTP, kita juga bisa mengurus dokumen kependudukan lainnya. Atau bisa juga dengan download aplikasinya, ketik selawe, lalu pilih Semarak Bengkulan. Di aplikasi ini akan tampil beberapa menu, kita pilih aja selawe. Begitu diklik, tampilannya sama dengan yang di website. Sayangnya operasionalnya tidak 24 jam. Waktu itu saya mau input data untuk kurus KTP, baru bisa diakses sekitar jam 9 pagi. Untuk ganti KTP, pemohon hanya diminta upload kartu keluarga. Begitu selesai, akan muncul nomor resi yang harus kita simpan dan perlihatkan kepada petugas di loket saat mengambil KTP. Besoknya kita cek dokumen kita udah selesai apa belum dengan melacak nomor resi. Kalau sudah ada pemberitahuan selesai, itu artinya kita sudah bisa mengambil dokumen kita di Kantor Duk Capil. KTP saya waktu itu selesainya lebih dari 24 jam, tapi nggak sampai 48 jam. Waktu datang ke Kantor Duk Capil, saya cuma ambil nomor antri dan menunggu di loket yang mengurus KTP. Ketika giliran saya dipanggil, saya tunjukkan nomor resinya dan menyerahkan foto kopi kartu keluarga serta KTP asli yang lama. Selesai! Nggak pakai antri lama, tanpa calo, dan gratis tis-tis-tis. Good job buat kota Bengkulu, keep up the good work.